3, 2 juta Industri penerbangan di Indonesia dalam 10 tahun terakhir tumbuh cepat namun masih kekurangan banyak talenta yang siap kerja ditambah mulai diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MIE atau ASEAN Economic Community atau AEC awal 2016 yang lalu kondisi ini membawa akibat lalu lintas antar daerah antar pulau, antar bangsa dan antar negara menjadi tidak terbendung sehingga menjadikan tuntutan transportasi udara meningkat pesat jumlah siswa yang kita lepaskan sebanyak 67 orang 67 orang itu ada taruna, ada taruni, ada dua taruna itu yang laki-laki, taruni itu yang perempuan jadi cukup banyak 67 orang tahun yang sekarang ini 2018 kita lepaskan SMK penerbangan SPN Dirgantara Batam yang beralamatkan di Komplek Ruko, Taman Eden Jalan Ahmad Yani, Taman Baloy, Batam Kota menjadi sekolah yang menjawab tuntutan tersebut sekolah ini menjadi pionir sekolah menengah kejuruan pertama kali dan satu-satunya yang ada di Indonesia dengan program airframe dan powerplane maintenance motor dan rangka mesin pesawat serta avionic electric instrument maintenance atau pemeliharaan avionic elektronika pesawat udara belasan taruna diharapkan mampu menjadi seorang profesional di bidang penerbangan mengingat perkembangan bidang penerbangan saat ini cukup pesat Tim Liputan Daemon TV melaporkan dari Batam Kepulauan Riau Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.